Intro Suatu saat ribuan kamu sedang jaya-jayanya lah di luar negeri ya di Hongkong Itu mau balik ke tanah air demi untuk menunaikan sebuah janji? Karena juga saya ini dosen ITB Jadi dulu ayah saya almarhum menasehati ya Mending jadi dosen karena kalau jadi dosen kamu dihormati karena ilmu kamu Kalau kamu dihormati karena jabatan atau kekayaanmu Pada saat kamu tidak punya kekayaan dan jabatan mungkin orang tidak akan menghormatimu Tapi kalau dengan ilmu Mau kita miskin juga orang ingat Duh pak dosen pak guru makasih itu kan ada Janji sama yang ini berarti ya Silahkan pak danis Surprise Surprise beneran Bangga silahkan silahkan Jadi sempat janji ya bahwa atau-atau-atau pernah bilang ke pak danis bahwa mau menggantikan jadi dosen atau gimana? Tidak pernah Jadi saya itu punya dua ayah Ayah kandung yang membesarkan saya Dan ayah profesi yang mengajarkan saya cita-cita tentang arsitektur dan bagaimana mencintai sebuah peradaban yang namanya kota Nah yang mengajarkan itu adalah pak danis warok dosen saya profesor di ITB Jadi serak Ayah kedua saya Jadi serak Saya kan kehilangan sosok ayah waktu tugas akhir ya Ya tahun-tahun tersulit lah ya Ayah saya meninggal lagi tugas akhir Terus ditinggalin pacar pertama kan Jadi kalau kata anak-anak sekarang galau nya itu maksimal gitu Nah saya butuh panutan kepada siapa saya bertanya kan begitu Nah pak danis ini waktu saya lagi kuliah mengajari sebuah kuliah yang mengubah hidup saya Namanya kelas arsitektur kota Kan arsitektur itu ada tentang bangunan ada tentang strukturnya Ini tentang peradaban kota Pak danis ini hobinya kalau ngajar pasti dengan slideshow Ini loh pedestrian di Paris Ini loh suasana di New York Ini loh di Chicago Jadi saya juga berhaya Wah keren kayaknya kalau saya bisa seperti beliau Berkeliling dunia menyaksikan peradaban-peradaban kota Disitulah saya mulai jatuh cinta Sampai akhirnya saya sekolah S2 di UC Berkeley Itu adalah sekolah pak danis juga Dengan tulisan rekomendasi Dari bapak? Iya jadi kalau gak ada rekomendasi dari alumni Belum tentu saya diterima di sekolah yang salah satu yang terbaik di Amerika Pak danis Kenapa pak Ridwan Kamil sedang jaya-jayanya di luar negeri bapak suruh pulang? Ya sebenarnya di luar negeri itu saya dan kami itu merasa kehilangan Jadi bakat ini gak boleh tinggalin Bakat ini harus dibawa pulang Jadi dia juga harus menyembangkan pikiran kalian setelah belajar di luar Di negerinya sendiri Kenapa saya nurut? Karena yang mengirim pertama saya ke luar negeri itu Pak danis Saya lagi baru lulus Kemudian ada program Namanya program magang di Amerika Terus Pak danis pilih-pilih Siapa anak ITB yang mau dikirim ke Amerika Itu kan kehormatan Dan alhamdulillah gitu Pak danis memilih saya Kenapa pak Ridwan Kamil yang dipilihkan? Apa sih apa-apa lebihnya gitu? Begini Ini adalah batch pertama yang harus pergi Tentu harus memberikan contoh kepada mereka bahwa Yang dikirim keluar itu adalah orang yang terbaik Saya melihat di antara para calon Emil adalah yang terbaik Dari semuanya Pasarnya itu gak bikin malu kita lah Dan ternyata itu memang benar pilihan saya Betulnya Sampai ke tempat yang sekarang ini Perjuangannya juga cukup hebat Waktu saya kirim ke Amerika Saya tengokin Kasian Makanya itu sehari cuma sekali Jadi kesempatan lah Karena waktu saya sekolah Cuma dikasih bebas uang sekolah Sehari-hari saya gak ada uang Orang itu gak punya uang kan Jadi saya kerja Kerja di dinas tata kota Berkeley Belum sanggup nyewa apartemen Padahal anak dan istri saya sudah ada di Indonesia Jadi waktu saya sekolah Saya gak didampingi anak istri Karena saya dengan uang pas-pasan Sekolah mahal Tinggal sekamar Rame-rame gitu lah Dengan orang-orang Asia lain yang sekolah Pas dikunjungi Pak Danis itu kan Kayak dikunjungi orang tua Ya minta di traktir lah Karena untuk menghemat Saya tuh makan sehari sekali Makanya dulu kurus banget Makanya waktu makan gak habis Sudah nih Bawa pulang buat makan di rumah Jadi bawa berkat pulang Ini tinggal anak kos Pesan dari Pak Danis Kepada Emil Sebagai wali kota apa Pak? Mulai dari Bandung Buatlah Bandung menjadi tempat yang lebih baik Untuk ditinggali Lebih baik ini bukan hanya visual saja ya Tapi juga menjadikan orang Bandung itu lebih baik Lebih happy, lebih bahagia gitu Karena begini Yang menciptakan ruang Tempat kita tinggal kan kita sendiri Tapi pada saat yang sama Ruang itu membentuk kita Jadi ruang yang dibentuk oleh Pak Emil Ini harus mampu membentuk Orang-orang Bandung menjadi orang yang lebih baik Jadi ada pepatahnya Kota yang stres Melahirkan generasi yang stres Kota yang bahagia Akan melahirkan generasi-generasi yang bahagia Makanya kita berjuang Supaya ruang-ruangnya itu bikin happy Bikin apa Nanti lahir generasi anak-anak kita Yang terbiasa dengan ruang-ruang Yang melihat mereka bahagia Lebih kreatif gitu Pak Danis Terima kasih Pak Sudah hadir di satu jam lebih dekat Bersama Ridwan Kamil Kami segera kembali setelah jeda berikut Cowok itu gak penting ganteng Yang penting berkarakter Hahaha 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 Terima kasih telah menonton 사p-teman Terima kasih telah menonton!